Pernakas yang suruh jual tape anak atau suruh kasih orang, cuma kita bilang kita mau cari dois, membayar ini tersalinan dia minta 1 juta seratus. Yang gak dapat itu dois 1 juta itu sisa, tape anak setelah 5 hari sudah ada di rumah. Beginilah curahan hati Lina saat menjalani wajib lapor di kantor perlindungan anak dan perempuan kota Manado. Ia mengaku bingung, mencari anaknya yang sudah dijual oleh teman kosnya yang berprofesi sebagai dukun beranak. Sebelumnya ia meminta tolong dibantu melahirkan, tidak disangka sang teman meminta tarif 1 juta 500 ribu rupiah. Saat tengah bekerja mengumpulkan uang, bayi yang dititipkan selama 5 hari ternyata telah dijual ke pasangan yang tidak memiliki keturunan. Lina yang bersaling 28 Desember 2020 lalu, hanyalah salah satu korban. Dikutip dari detik.com, Polda Sulawesi Utara membongkar praktek jual beli bayi di Waneya Manado. Polisi menangkap tersangka pelaku dugaan tindak pidana perdagangan bayi berinisial FM alias CC. Sebelumnya, Polda Sulawesi Utara mendapatkan informasi warga tentang rumah kos yang dijadikan tempat praktek jual beli bayi. Dari tempat kejadian, polisi menemukan barang bukti 1 tas merah yang berisikan gunting pusar dan gunting penahan placenta, kapas, alkohol, perban, benang, satu lembar bukti pengiriman uang ke rekening tersangka untuk membayar bayi sebesar 2 juta rupiah. Modusnya, wanita 38 tahun ini menjual bayi dari korban yang tidak mampu membayar biaya persalinan. Bahkan, salah seorang korban yakni M yang telah dua kali menjual bayi hanya dibayar 50 ribu rupiah untuk bayi pertamanya. Total ada tiga bayi yang sulit temukan polisi dijual oleh pelaku. Dan mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan, sehingga kami menyimpulkan bahwa tersangka FM telah diduga melakukan perdagangan orang, yaitu bayi. Dan perbuatannya dilakukan sebanyak tiga kali, dari kurun waktu tahun 2020 sampai 2021. Polisi menduga motif pelaku yang mendapat keuntungan 1 hingga 2 juta rupiah dari profesi ilegalnya ini ingin mengumpulkan uang untuk bermain judi.